Perdagangan saham China Evergrande yang sedang terlilit utang mulai Senin 4 Oktober dihentikan. Hal itu dilakukan setelah perusahaan tersebut kembali makir membayar bunga obligasi pada pekan lalu. Ini merupakan kejadian kedua dalam dua minggu terakhir. Perdagangan saham China Evergrande yang dililit utang pada Senin 4 Oktober dihentikan beberapa hari setelah beberapa pemegang obligasi mengatakan pengembang properti di pusat kegelisahan atas sistem keuangan China itu telah melewatkan pembayaran bunga obligasi kunci kedua. Bursa saham Hong Kong mengatakan saham unitnya Evergrande Property Services Group juga ditangguhkan. Bursa tidak menjelaskan mengapa perdagangan saham perusahaan dihentikan dan tidak jelas siapa yang memperakarsai penangguhan tersebut. Dengan kewajiban yang mencapai ratusan miliar dolar atau setara dengan 2 persen dari produk domestik bruto China, Evergrande telah memicu kekhawatiran bahwa kesulitannya dapat menyebar melalui sistem keuangan dan bergemali seluruh dunia. Kekhawatiran awal agak meredah setelah Bank Sentral China berjanji untuk melindungi kepentingan pembeli rumah. Saham Evergrande telah anjlok 80 persen sepanjang tahun ini, sementara unit layanan propertinya telah turun 43 persen karena grup tersebut berusaha mengumpulkan dana untuk membayar banyak pemberi pinjaman dan pemasoknya. Penghentian perdagangan ini pun telah memberikan sinyal negatif bagi pasar keuangan, di mana indeks Hang Seng lemah dan saham di sektor properti ikut anjlok. Evergrande Group atau Evergrande Real Estate Group adalah sebuah perusahaan pengembang properti terbesar kedua di Tiongkok dalam hal penjualan, menjadikannya perusahaan terbesar ke-122 di dunia dalam hal pendapatan. Perusahaan tersebut berbasis di Provinsi Guangdong, Tiongkok Selatan dan menjual apartemen-apartemen utamanya kepada para pembeli berpendapatan menengah dan ke atas. Pada bulan September 2021, Evergrande Group mulai mengalami kebangkrutan. Berbagai analis telah menyatakan bahwa perusahaan berisiko kehabisan uang dan tidak mampu membayar semua utangnya yang pada Juni 2021 dilaporkan berjumlah 310 miliar dolar Amerika. Dari Hong Kong, China, kontributor Nusantara TV melaporkan.